Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, diantara kami dan engkau, terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelah ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Menyesal kemudian tiada berguna Menyesal karena apa yang seharusnya kita perbuat, justru tidak kita perbuat. Menyesal juga melakukan apa yang sebenarnya dilarang dan akibatnya fatal. Contohnya, seorang siswa menyesal karena tidak belajar serius dan akibatnya tidak lulus ujian. Contoh lain, para orang tua yang mungkin juga menyesal karena tidak mendidik anak dengan semestinya. Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin menginspirasi soal mengisi waktu. Orang kaya menyesal tidak mengisi hidup dengan perbuatan baik. Ketika mendekam dalam api, ia sadar bahwa kesempatan berahmat telah diabaikannya. Sebaliknya dengan Lazarus, yang menderita selama hidupnya kini berdiam dalam pangkuan Abraham. Konteksnya bukan berarti hidup kaya itu dilarang dan kita menjadi miskin. Bukan juga kekayaan adalah sesuatu yang mistah dan miskin itu berkat. Kisah ini mau mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang beriman. Cerita ini berbicara tentang relasi, cinta, empati, dan solidaritas antar sesama. Hidup orang beriman adalah sebuah panggilan untuk berbuat baik, saling membagikan rahmat Allah, dan beri perhatian pada yang miskin, sakit, lapar, dan menderita. Pada faktanya, betapa hati manusia dibutakan oleh harta, oleh kekayaan, lurani manusia dihalangi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Orang menghalalkan segala cara untuk mengejar dan mempertahankan kekayaan. Sekat antar manusia pun tercipta karena kekayaan. Yesus lewat kisah Injil ini meminta kita untuk menjadikan hidup dan apa yang kita miliki sebagai sarana untuk membagikan berkatnya bagi sesama. Tuhan tidak melarang kita memiliki harta dan kekayaan. Sebaliknya Tuhan menghendaki, supaya kita bekerja dan berjuang supaya bisa hidup layak. Yang paling penting, gunakan apa yang kita miliki sebagaimana seharusnya, demi kebaikan bersama saat ini dan dimanapun kita berada. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.